Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Tabalong hari ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Tabalong khususnya bidang kearsipan menggelar rapat pembahasan rencana peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan arsip terjaga pada Kamis 16 November 2023 di Depo Arsip Kantor Dispersip Tabalong. Rapat pembahasan ini diikuti tim perancang peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan arsip terjaga yang terdiri dari sejumlah unsur seperti Distuk Capil, Diskopo KM Perindak, Disdikbud, DPM PTSP, Inspektorat, Disporapar, serta bagian hukum sedda Tabalong. Sebanyak 13 pasal dibahas mulai dari ketentuan umum, maksud dan tujuan, tanggung jawab, jenis, batasan, teknis pengelolaan arsip, dan lain sebagainya. Kepala Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dispersip Tabalong, Rahman Norita menuturkan, rancangan peraturan bupati yang disusun kali ini merupakan upaya perlindungan arsip, serta langkah untuk melengkapi aspek penilaian lembaga kearsipan daerah. Di dalam hal arsip terjaga, kami menginginkan yang berhubungan dengan tab perbuk ini, mereka yang hadir, salinan-salinan arsip terjaga mereka itu akan kami akuisisi ke tempat kami setelah kami menjadikan perbuk. Dengan adanya arsip terjaga tersebut, kami akan mengamankan, menjaga titipu kami di sini. Sementara itu, salah satu SKPD yang ikut andil dalam rancang peraturan bupati, Sekretaris Disko Bokam Perindak Tabalong, Karmiani mengatakan, sejauh ini pembahasan rencana peraturan daerah telah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dirinya menilai, kaitan Disko Bokam Perindak atas raper bup ini adalah terkait arsip hak cipta yang ada di salah satu bidang Disko Bokam Perindak Tabalong. Kaitannya dengan dinas kami, yaitu dinas kooperasi Bokam Perindak, yaitu salah satu bidang kami memang ada kegiatan atau proses haki atau hak cipta atau hak kayaan intelektual. Nah, kebetulan kami mempunyai arsip tersebut. Karimiani menambahkan, arsip hak cipta yang ada di Disko Bokam Perindak adalah terkait dengan batik Tabalong, yang saat ini menjadi ikon fashion di Tabalong, serta pasar bersinar dan pusat oleh-oleh khas Tabalong. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.